Kasus pemerkosaan yang berujung pada kematian yang menimpa seorang siswi SMP di Bengkulu menyisakan duka yang mendalam bagi pihak keluarga. Kasus pemerkosaan yuyun terjadi di sebuah kebun karet di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Jasad korban ditemukan di dasar jurang. 12 orang pelaku diamankan dan 2 lainnya masih buron. Polisi menangkap 12 dari 14 pelaku pemerkosaan terhadap siswi SMP berusia 14 tahun di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku tertangkap setelah autopsi terhadap mayat perempuan di dasar jurang perkebunan karet kawasan Padang Ula, Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Para pelaku mengaku mereka minum-minum sejenis tuak di rumah salah seorang dari mereka. Dalam kondisi mabuk, mereka menuju pinggir jalan di perkebunan karet. Saat itu korban baru pulang sekolah. DE salah satu pelaku berinisiatif membekap korban dan melakukan perkosaan secara bersama-sama. Empat tersangka ini atas nama DE, AL, F, dan S ini sama-sama mereka urunan membeli setuak. Jam 13.00 berjalanlah seorang perempuan. Yang berinis korban ini jalan di dekat mereka kumpul-kumpul itu terjadilah yang namanya pemerkosaan dan pembunuhan. Jasad korban ditemukan petani yang hendak memanen karet dalam kondisi membusuk dengan tangan dan kaki terikat tali sepatu. Heri Supandi, Bengkulu